Bil ini Yusri 1 Pak, kalau dia berani bayar 500 juta untuk 5 tahun, kenapa tidak? Tapi masuk PNBP Pak. Kami menghadirkan layanan e-faktur sebagai pemerintah dan polri. Ini sebagai jawaban janji kami kepada Bapak-Bapak Komisi 3, pada saat kami baru menyebabkan bahwa selama ini kami menunggu di belakang loket, Pak. Yang daftar yang kita kasih nomor. Sekarang kita akan tiru Menteri Dalam Negeri, Pak. Bayi baru lahir, sudah punya Nika. Jadi mobil baru diproduk, kita harapkan ini sudah link ke dataran mor kita. Nah melalui e-faktur ini, Pak. Jadi nanti kita harapkan yang sifatnya pelayanan lambat-lambat, pakai coba-coba nomor kendaraan, moga-moga besok Bapak-Bapak ke dealer beli itu sudah bisa dapat nomornya. Nah nomor yang kita ingin perjuangkan, Pak, untuk menambah PNBP, bukan dengan jual RRF tadi, mohon maaf kalau kami menggunakan istilah jual, Pak. Selama ini kita terkesan begitu, mengejar target. Besok kita harapkan pemerintah bisa menerbitkan satu keputusan, nomor itu bisa contohnya, saya pakai contoh mobil ini Yusri 1, Pak. Kalau dia berani bayar 500 juta untuk 5 tahun, kenapa tidak? Tapi masuk PNBP, Pak. Itu jauh lebih realistis, bebas ganjil genap kita tawarkan, kalau namanya Yusri-nya ada 16 orang yang mengajukan, kita lelang, Pak, sampai paling mahal tertinggi siapa? Masuk negara lagi, Pak. Jadi mohon izin, mungkin itu perhitungan PNBP ke depan yang jauh lebih realistis, ketimbang, mohon maaf, kami mohon sekali lagi, SIM jangan dijadikan target, Pak. Kami khawatir kasar petas kami jualan lagi. Nggak lulus, jilus lulusin, Pak. Sudah terjadi, yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan, Pak. Ngejar PNBP. Nah, barangkali penawaran ini kami harapkan dukungan dari Bapak, moga-moga segera bisa terbit. Nanti plat nomor kita perbaiki, Pak. Data run more kita pastikan. Siapa yang berminat dengan nomor-nomor tertentu, toh masuk semua ke data kita sejak diterbitkan, sampai kepada pencatatan nanti apabila tercatat di ETHLE. Ini menjadi solusi alternatif untuk menambah PNBP negara. Selain tadi kami upayakan dari dana tilang yang selama ini kendaraan kemana, Pak. Siap. Kemudian kami juga menghadirkan aplikasi ERI yang kami sampaikan tadi. ERI ini elektronik, registration, dan identifikasi. Jadi semua kendaraan masuk ke data ERI baru nanti silakan digunakan untuk apakah swasta. Kalau kita melihat sekarang di lapangan, Pak, banyak plat nomor yang mungkin saya enggak tahu lagi dari. Semua instansi mengeluarkan plat nomor masing-masing, kesekjenannya. Kami khawatir undang-undang lalu lintas tidak jadikan acuan, Bapak. Semua pakai kewenangan masing-masing, bukan aturan lagi undang-undang lalu lintas. Akhirnya nanti Bapak-Bapak pasti akan bingung ini nomor siapa, ini nomor siapa, dan itu ditiru lagi-lagi oleh tukang yang bikin pinggir jalan. Kami enggak bisa kontrol lagi, Pak, ini siapa. Bagi ketika dipotret sama ERI, ternyata tidak pernah terdata. Moga-moga dengan adanya e-faktur, kita proaktif mencatat, penegakan hukum juga semakin tertib. Kami dengan tim samsat nasional, sudah berjalan kepada para gubernur untuk meminta mengenolkan biaya balik nama, Pak. Dan pajak progresif. Karena faktanya tidak meng... Maaf, bahasa Jakartnya tidak ngefek. Kenaikannya tidak ada, itu dipakai untuk menghindari pajak itu sendiri, Pak. Alasan mereka, saya mau balik nama, tapi biaya balik nama lebih mahal daripada harga kendaraannya. Sehingga data run more kita tidak dapat, Pak. Sedangkan kami mendapatkan amanah, mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga melalui dari samsat nasional, yang tadi untuk orang yang punya mobil, mau tiga, empat, biar saja. Tidak usah diprogresif. Karena faktanya kemarin terjadi, Pak. Ketika kami berbicara dengan Ibu Niko dari Pertamina untuk menghitung tentang subsidi, ada orang yang secara dicatatan harus mendapat subsidi, tapi dia punya mobil Alphard. Rumahnya gubuk, Pak. Ternyata ini titipan, cuma pinjem SNK menghindari pajak progresif. Itu kalau mobilnya, mohon maaf, tapi mohon maaf saya menyebut merek, mobil yang menggunakan bahan bakar yang harus disubsidio oleh pemerintah, Pak, ternyata. Nah ini, ketidaktitipan ini harus kami jawab dengan identifikasi tadi. Kedepan yang tidak bayar pajak barangkali, Pak, yang nomornya tidak jelas, barangkali tidak bisa nozzle itu mengucurkan bahan bakarnya. Atau tidak bisa parkir barangkali. Nah ini saya kira tugas kami menertibkan data ini yang mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan tentang RI ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang sudah kami laporkan di depan tadi tentang program konversi kendaraan dengan memberikan pembebasan biaya nol. Karena ini sudah siapannya sudah arahan dan Pak Kapur sudah menerbitkan surat. Sehingga kami harus loyal dengan ini. Tinggal menunggu mekanismenya bagaimana. Terima kasih.